Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita akan informasi yang pertama, Saudara, pencopet wanita di kereta. Dekat melakukan aksi pencopetan di dalam gerbong komuter lain, stasiun Tanah Abang, seorang perempuan diamankan petugas security. Petugas bahkan harus menggiring paksa perempuan ini, karena ia terus merontak, mencoba melepaskan diri dari petugas. Sambil menjerit, wanita ini terus berteriak, membantah dirinya telah melakukan aksi pencopetan. Petugas pun harus mengambil tindakan dengan menggiring paksa pelaku untuk diamankan ke mapol sek Tanah Abang. Setelah diindrogasi, pelaku mengakui telah mencopet sebuah ponsel. Ia mengaku terpaksa melakukan aksinya ini demi menghidupi anak-anaknya. Dia itu ibu rumah tangga, mempunyai anak buah, karena statusnya janda, jadi tidak mempunyai pekerjaan, jadi dia melakukan copet itu untuk menghidupi keluarganya. Akibat perbuatannya, wanita paruh bayak itu dijerat dengan ancaman 5 tahun penjara. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta